Nah kawan selamat bertemu kembali dengan saya dari channel Surya Miranto pada kesempatan kali ini saya akan membagikan salah satu video tutorial yaitu mengenai cara setting kertas F4 di Word ya ini di depan kita sudah ada Microsoft Word ya ini kebetulan saya memakai Microsoft Word 2013 Nah kita lihat di sini di menu sini ya di menu page layout ya ada file ada page layout ya kita masuk ke page layout kemudian dicek di size-nya apakah sudah ada kertas ukuran F4 Nah di sini belum ada ya A4 B5 sampai ke bawah ini nah ini belum ada kita akan menambahkan di sini kalau kalian menggunakan more paper size seperti ini ini bisa disetting tapi tidak bisa disimpan settingnya jadi tidak bisa permanen Nah kita akan membuat setting secara permanen sehingga nanti keluar di page layout dan size-nya di sini sini bisa keluar bagaimana caranya silahkan menyimak video saya sampai selesai tahap demi tahap Nah kawan bagaimana caranya untuk langkah yang pertama kalau kita mau memasukkan cara setting kertas F4 di Microsoft Word ya baik itu Word 2007 Word 2010 2013 2016 caranya sama ya kurang lebih tampilannya akan seperti ini dan eh bagaimana kah tahapannya yang pertama kita masuk dulu melalui setting di printernya setting di printer Anda bisa masuk ke kontrol panel kemudian Anda menemukan nama-nama seperti ini ya nama-nama daftar printer Nah untuk menemukan nama-nama ini Anda masuk ke kontrol panel nah tulisannya kontrol panel backslash hardware and sound kemudian pilih device and printer ya saya ulangi ya pilih kontrol panel kemudian pilih lagi hardware and sound pilih lagi device and printer ini semua Windows caranya kurang lebih adalah sama seperti ini sehingga nanti akan keluar daftar printer seperti ini nah sebagai contoh saya menggunakan printer Epson L3110 ini karena daftar printer cukup banyak ya saya masuk ke printer Epson L3110 nah mouse diarahkan ke sini kemudian ini di klik kanan mouse di tempat nama printernya klik kanan di sini ada printing preferences ya printing preferences klik di sini ya di printing preferences diklik nah kemudian nanti akan muncul eh tampilan seperti ini Epson L3110 series printing preferences untuk menambahkan setting kertas ukuran F4 supaya bisa permanen masuk ke dalam wordnya caranya adalah seperti ini masuk ke dojumen sisa ya masuk ke dojumen sisa kemudian pilih user define ya ini ya nanti di klik panah bawah kemudian masuk user 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 definite ya user definite nah disini anda memasukkan nama mau dikasih nama apa itu jadi ukuran kertasnya misalkan ini disini menambahkan ukuran kertas ukuran F4 kertas nah seperti ini ya kemudian kawan-kawan turun ke bagian bawah yang sebelah sini ya nah disini ya ada paper season nama kemudian turun ke bawah disini ada unit ya ada unit ini dipilih saya pastikan pilih ke MM karena saya kebetulan apalnya ukurannya pakai MM ya kalau anda pakai inci bisa ya apal tinggal nanti pilih yang inci nah tapi saya menyarankan yang MM saja pilih yang MM nah dari sini ini kemudian dipilih lagi untuk ke paper width nah paper width untuk ukuran F4 adalah 2.10 ya kali 3.30 disini 3.30 satuannya MM nah jangan lupa di bagian kiri bawah ada tulisan SAV nah SAV ya SAV ini diklik nah setelah SAV diklik ini disini akan muncul muncul paper season dan nama kertasnya kertas ukuran F4 nah setelah setelah tahap ini kita masuk ke tahap berikutnya disini jangan lupa di klik ok ya klik ok ok nah setelah setelah di ok keluar ini menu tampilan ini jangan lupa di klik ok lagi ok nah sampai pada tahap ini cara untuk memasukkan setting kertasnya sudah tersimpan ya di printer Epson L3110 nah kemudian bagaimanakah cara untuk mencobanya di Microsoft Word nah untuk mencobanya di Microsoft Word kita masuk ya masuk ke Microsoft Word nya disini kita coba sekarang tadi di awal video saya tunjukkan bahwa ukuran size nya itu tidak ada ukuran kertas F4 apakah sekarang sudah masuk nah kita turun ke bawah nah ini ya kertas ukuran F4 ini sudah masuk disini nah tinggal kita mengetikan ini sudah kertas ukuran F4 nah untuk memastikan coba kita lihat di nah disini sudah memanjang ya ini kita coba lihat ukurannya nah ini disini sudah menunjukkan kertas ukuran F4 ya cukup mudah ya kawan-kawan ya cara setting kertas F4 di Word ya di Microsoft Word saya yakin pasti kawan-kawan bisa untuk melakukan setting ini ya apabila Microsoft Word di tempat kalian baik itu 2007, 2010, 2013, 2016, 2017 bahkan 2019 yang belum ada setting kertas F4 caranya seperti ini oke terima kasih kawan ya yang sudah menonton video saya mengenai cara setting kertas F4 di Microsoft Word semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua dan nanti saya juga akan membagikan mengenai cara setting kertas F4 di printer Epson L3210 jadi ada beberapa yang akan saya bagikan mengenai cara-cara setting jadi jangan lupa untuk berlangganan di channel YouTube saya Surya Miranto jangan lupa subscribe supaya saya lebih bersemangat dalam membuat video terima kasih kawan yang sudah berkenan untuk menonton dan sampai bertemu kita di video saya yang berikutnya terima kasih sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax